Bosoa Al-Azhar menggelar kegiatan open house di lingkungan sekolah Bosoa Al-Azhar Kota Cilegon, Rabu, 19 Februari 2020. Kegiatan open house ini dimeriahi oleh beberapa perlombaan, diantaranya lomba menggambar untuk anak usia dini, lomba Are You Smart, Tavis, Akustik, dan Tesson Show. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa stun, seperti stun kuliner, stun edukasi, dan stun permainan tradisional. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan sarana bagi anak-anak dalam menunjukkan potensi yang mereka miliki. Open house sekolah Bosoa Al-Azhar Cilegon adalah rangkaian terakhir, gebiat Bosoa School yang sebelumnya sudah dilaksanakan di sekolah Bosoa Makassar School, dan sekolah Bosoa Bina Insani Bogor. Ya, hari ini Alhamdulillah sekolah Bosoa Al-Azhar mengadakan kegiatan open house pada hari Rabu, 19 Februari 2020. Kegiatan open house sendiri merupakan rangkaian kegiatan open house yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah Bosoa. Sebelumnya telah dilaksanakan open house di sekolah di Makassar, sekolah Bosoa Bina Insani di Bogor, dan yang terakhir di sekolah Bosoa Al-Azhar Cilegon. Dan pada hari ini, kami menyelenggarakan beberapa macam lomba dan stansan edukasi Bosoa Al-Azhar. Apa aja lombanya? Lombanya ada fashion show yang diikuti oleh 68 peserta, ada lomba tafis diikuti oleh 52 peserta, lomba menggambar tingkat TK diikuti oleh 52 peserta, lomba argue smarter diikuti oleh 28 peserta, dan lomba akustik meneknikan SMP diikuti oleh 3 grup. Kami juga menyelenggarakan bazar, dan di sekolah kami sudah tersedia bazar, stand stand bazar kuliner dan non-kuliner berjumlah 24 stand. Kalau di Bosoa Al-Azhar, kegiatannya apa aja nih, Bang? Ada kegiatan yang banyak. Banyak kegiatan. Kalau dari pagi ada sholat buka, sebelum pembelajaran. Dan setiap hari Senin ada yang namanya literasi, di mana kita menjelaskan beberapa fenomena yang terjadi di dunia ini. Ya, dunia yang internasional. Kalau kegiatan keasisan, seperti apa? Kegiatan keasisan kemarin kita pas ada kunjungan. Ini ya, Pak, kelebak, ya? Jadi, ini ada acaranya. Terus ini juga, Pak, kemarin, penhaus juga. Menurut Eko Arianto, selaku Wakil Direktur Bidang Pengembangan Akademik, Boswa Al-Azhar Cilegon sudah mulai terintegrasi dengan Boswa School yang ada di Makassar maupun di Bogor. Transformasi tersebut memfokuskan seluruh proses pendidikan berpodoman pada tahapan perkembangan. Yang nantinya, layanan kurikulum K-13 akan dileburkan dengan kurikulum Cambridge. Di mana, sekolah tidak hanya lagi menganggap prestasi adalah dalam bentuk angka yang utama. Melainkan, sekolah harus mendampingi anak untuk menjadi siap beradaptasi dan mampu memahami lingkungan yang ada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Eko, mewakili dari Sekolah Boswa Al-Azhar Cilegon. Informasi yang saya bisa berikan untuk transformasi Sekolah Boswa Al-Azhar Cilegon ke depan, bahwa Sekolah Boswa Al-Azhar Cilegon akan terintegrasi dengan Sekolah Boswa yang lain, yaitu yang berada di Bogor dan di Makassar bahwa transformasi tersebut kami akan memfokuskan seluruh proses pendidikan di setiap level jenjang pendidikan itu akan berproses atau berpedoman pada tahapan perkembangan. Nah, apa itu tahapan perkembangan? Jadi, tahapan perkembangan adalah seluruh proses pendidikan yang akan diselenggarakan di Sekolah Boswa Al-Azhar Cilegon akan sangat memperhatikan baik usia kronologis maupun usia biologis. Jadi, kami sudah akan melengkapi prestasi-prestasi yang akan dicapai oleh siswa sesuai dengan tahapan perkembangan di usianya. Apa itu artinya usia? Bahwa setiap tahapan usia itu memiliki tugas dan tanggung jawab fungsi perkembangan yang nantinya akan didampingi oleh setiap guru. Nah, ke depan Sekolah Boswa Al-Azhar Cilegon itu akan dikembangkan berbasis rasio. Rasio yang pertama adalah rasio antara guru dengan siswa. Rasio guru dengan siswa itu untuk satu guru itu akan mendampingi 10 sampai dengan 12 siswa. Untuk langkah awal kita akan cukup di angka 10 siswa. Jadi, perbandingannya hanya satu berbanding 10 siswa. Dari Cilegon, Banten Ahmad Shah, WCO TV Sampai jumpa di video selanjutnya.